Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Dalta Waktami Saya berasal dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keburuan dan Ilmu Pendidikan Universitas Martin Raja Hali Aji Video ini dibuat untuk menulih tugas mata kuliah Strategi pembelajaran biologi Dengan dosen Ibu Azan Wujullah Putri SPD MPD Pun materi yang saya gunakan pada video ini Yaitu keanekaragaman hayati kelas 10 SMA Mari simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya baik ya Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Oh aku semoga Aku segera pulih sehingga bisa belajar bersama-sama Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas Nah sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini Ibu harapkan semua siswa mempersiapkan alat tulisnya ya Seperti buku, penah, dan lain-lain Nah sudah selesai semuanya? Jika sudah Ada yang tahu enggak? Kira-kira kita mau bahas apa ini? Ya benar Nah pada pagi hari ini Kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati Nah sebelum ibu menjelaskan Kira-kira anak-anak ibu ini Tahu enggak apa itu keanekaragaman hayati? Ya apa tadi? Ya benar keanekaragaman Terus apa lagi? Variasi Terus apa lagi? Oke benar ya Jadi keanekaragaman itu terdiri dari dua kata Yang pertama keanekaragaman Dan kedua yaitu hayati Keanekaragaman artinya keberagaman atau variasi Sedangkan hayati dapat diartikan sebagai makhluk hidup Jadi dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati adalah suatu keberagaman berupa organisme atau malek hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi organisme Ada pun tujuan dalam pembelajaran keanekaragaman hayati yang ibu harapkan Siswa diharapkan dapat menjelaskan tingkatan keanekaragaman hayati Yang kedua siswa dapat menyebutkan nilai manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan Dan yang ketiga siswa dapat menyebutkan manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia Baik selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati secara garis besar dibedakan menjadi tiga tingkatan Kira-kira nih anak-anak ibu tau gak sih apa tingkatan dari keanekaragaman hayati? Tadi apa? Gen ya? Gen apa lagi? Spesies benar Satu lagi ekosistemnya benar sekali ya apa yang disampaikan oleh anak-anak ibu bahwa keanekaragaman hayati itu dibedakan menjadi tiga Yaitu gen, spesies, dan ekosistem Itu dapat disingkat menjadi gesek Ya artinya gen, spesies, dan ekosistem Baik mari kita sama-sama bahas terkait tiga tingkatan keanekaragaman hayati Yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen Nah ada yang bisa membaca peletain di depan? Ya silahkan Nah jadi keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen terjadi pada suatu kelompok spesies dalam suatu ekosistem atau malu hidup Nah gen adalah materi yang terdapat pada kromosom bersifat heritas atau diturunkan Yang berfungsi mengatur dan mengendalikan sifat atau penampilan suatu makhluk hidup Nah ada pun contoh dari keanekaragaman tingkat gen ini dapat kita lihat di screening kita Nah anak-anak bisa lihat ya di step-step yang sudah ibu sediakan Berbagai macam ayam dari ayam Bali, ayam Bangkalan, ayam Sumatera, dan lain-lain Nah mereka merupakan satu jenis yaitu ayam tetapi memiliki beda variasi yaitu berupa gen Pada ayam satu dengan lain memiliki karakteristik yang berbeda-beda Misalnya pada ayam Bali tidak memiliki bulu di sekitar lehernya, berbeda jengernya, dan lain-lain Masih banyak contoh yang lain seperti bunga ros, kelinci, mangga, dan lain-lain Selanjutnya kita akan bahas tentang keanekaragaman hayati yang kedua yaitu tingkatan spesies Ada yang mau membaca sete-tete di depan? Ya silahkan Nah keanekaragaman spesies adalah variasi atau perbedaan spesies yang terjadi di suatu komunitas atau kelompok yang ada di dalam suatu ekosistem Nah dua manus hidup dapat dikatakan satu spesies jika keduanya dapat melakukan perkawingan secara bebas dan menghasilkan keturunan yang subur atau vertil Nah selanjutnya yaitu contoh keanekaragaman tingkat spesies Nah misalnya di suatu hutan itu terdapat harimau, singa, kucing, citah Nah mereka itu merupakan satu kelompok atau satu komunitas tetapi berbeda spesies atau berbeda jenis Nah kenapa bisa gitu? Biar bisa menjawab Ya silahkan Ya benar sekali mereka merupakan memiliki kesamaan Ada yang tahu kesamaannya apa aja? Ya silahkan Oke termasuk hewan namanya ada lagi? Ya berkaki empat, benar sekali ya Selanjutnya ada lagi? Ya silahkan Ya benar sekali memiliki gigi yang panjang atau tarik yang panjang untuk memangsa Mangsanya Oke menurut ibu, anak-anak ibu ini ibu paham ya Tentang keanekaragaman tingkat hayati Mohon maaf maksud ibu Tingkat spesies Baik selanjutnya yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem Nah ada yang mau membaca PPT-nya? Ya silahkan Ya benar sekali ya Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan jenis populasi Organisme dalam suatu wilayah Nah Yang terdiri dari makhluk hidup Yang beranekaragam Serta berinteraksi dengan sesamanya Ada pun komponennya itu seperti lingkungan biotik Contohnya seperti apa bu? Seperti hewan-hewan yang ada di dalamnya Plora, fauna, dan lain-lain Nah sedangkan lingkungan abiotiknya seperti apa? Tidak abiotik ya Biotik hidup Sedangkan abiotik itu tidak hidup Contohnya seperti air, tanah, cahaya, matahari, suhu, kelembaban, dan mineral Kombinasi tersebutlah yang membentuk lingkungan yang beragam Nah itu contoh keanekaragaman tingkat ekosistem Nah di dunia ini tentunya banyak sekali ya Keanekaragaman tingkat ekosistem itu seperti Gurun, padang rumput, taiga, hutan hujan tropis, hutan bugur, dan lain-lain Nah coba anak ibu perhatikan slide yang ada di papan tulis Nah pada gambar tersebut ada sebuah ekosistem Coba anak ibu-anak ibu jelaskan apa saja komponen biotik dan abiotik pada gambar tersebut Coba sebutkan Ya silahkan Dimulai dari biotik dulu ya Biotik apa saja tadi? Ya benar ada rusa Ada lagi? Buaya pintar Ada lagi? Ikan Ada lagi? Tumbuh-tumbuhan benar sekali Jamur Rumput Ya benar sekali ya anak-anak Ada burung juga? Oh iya ada burung juga Selanjutnya yaitu komponen abiotik Coba anak-anak sebutkan apa saja komponen abiotik yang ada pada gambar tersebut Ayo siapa yang mau? Ya silahkan Ya benar sinar matahari Yang kedua Air Kelembapan ya Ya jadi menurut ibu Anak-anak ibu sudah paham semua ya materi yang sudah disampaikan pada pagi hari ini Nah untuk mengetes kepemahaman anak-anak ibu tentang materi yang sudah dipelajari pada pagi hari ini Buatlah kelompok terdiri dari 3-4 siswa mencari dan berdiskusi terkait materi yang sudah dipelajari pada pagi hari ini yaitu kenekatan hayati Yang ketiga memaparkan hasil diskusi di depan kelas bersama-sama Nah itu pelupakan tugas yang minggu depan jangan lupa diselesaikan ya anak-anak Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini Adakah yang mau menyampaikan kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa? Ya silahkan angkat tangan Ya nopat silahkan Oke sudah sangat bagus ya Ada lagi? Ya Ajo silahkan Ya benar sekali yang disampaikan oleh anak-anak ibu bahwa kesimpulan dari materi pelajaran kita pada ini Keanekaragaman hati adalah seakan suatu keberagaman berupa organisme atau manusia hidup Yang menunjukkan keseluruhan variasi organisme Nah pada dasarnya keanekaragaman hayat ini terdiri dari tiga tingkatan Yang disingkat dengan gesek apa aja? Gen, spesies, dan ekosistem Ada pun manfaat dalam mempelajari keanekaragaman hayat ini Kita dapat mengetahui pelbagai spesies, gen, ekosistem yang ada di Indonesia, di sekitar kita, di Indonesia, bahkan di dunia Dan tanpa keanekaragaman hayat ini suatu ekosistem itu tidak akan kuat Mungkin itu saja penjelasan dari ibu Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini Silahkan ketua kelas dipimpin doanya Amin Nah jangan lupa ditulis dan dibaca kembali ya materi yang sudah dipelajari pagi hari ini Seperti kata Alia bin Abu Talib, ikatlah ilmu dengan menulis Nah mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan Terlebih terturang mohon dimaafkan Ibu akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Terima kasih telah menonton!